Intro Amati nomor rumah yang ada di suatu perumahan. Di sisi kanan jalan dimulai dari nomor 1, 3, 5, dan seterusnya. Sedangkan di kiri jalan dimulai dari nomor 2, 4, 6, dan seterusnya. Jika diminta melanjutkan urutan nomor rumah tersebut, dapatkah kalian melakukannya? Intro Hai anak-anak, bertemu kembali dengan program Gemar Matematika Bersama Pariduan. Ingat, belajar matematika bersama Pariduan membuat matematika menjadi lebih mudah. Anak-anak, bapak sekarang pakai pakaian dari Nusa Tenggara Timur. Pakai anak-anak ini dari Suku Rote. Lihat, ciri khasnya kemeja putih dan lengan panjang. Jadi terlihat lebih gagah kan, bapak? Oke, sekarang kita akan membahas tentang pola bilangan. Kalian lihat tadi ada rumah yang urutannya 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8. Kalian bisa teruskan kan? Terus kita lihat, ada pola penerjun. Nah, pola bilangannya seperti apa? Ada lagi tadi, gambar pola ranting pohon. Polanya seperti apa? Kalian pasti penasaran? Bapak akan terangkan dengan konsep Matematika Nalaria Realistik. Penasaran? Kalau penasaran, mari kita lihat penjelasan berikut ini. Oke anak-anak, kita sekarang akan belajar pemahaman konsep tentang pola bilangan. Perhatikan penjelasan berikut ini. Lihat, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu pola bilangannya, loncat 1. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Itu pola bilangannya, loncat 2. 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22. Itu pola bilangannya, loncat 3. 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31. Itu pola bilangannya, loncat 4. Anak-anak, kalau pola bilangan, kita tinggal jumlahkan saja dengan angka yang sama untuk mengetahui pola bilangan yang loncat. Bisa ditambahkan 2 terus menerus, 3 terus menerus, 4 terus menerus, dan seterusnya. Di SMP atau SMA, kalian akan belajar itu yang namanya barisan aritematika. Jelas sih anak-anak ya? Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Oke, anak-anak. Sekarang kita akan mengerjakan soal hots untuk soal pola bilangan. Ingat, hots apa? Higher Order Thinking Skill. Atau berpikir tingkat tinggi. Kita lihat soal berikut ini. Alam dan nata sedang menuliskan beberapa bilangan. Bilangan yang ditulis alam adalah 103, 99, 95, dan seterusnya. Sedangkan bilangan yang ditulis nata, 75, 78, 81, dan seterusnya. Berapa bilangan dengan nilai sama yang pertama kali mereka tuliskan? Solusi, informasi. Bilangan ditulis alam adalah 103, 99, 95, dan seterusnya. Bilangan ditulis nata adalah 75, 78, 81, dan seterusnya. Langkah-langkah. Langkah-langkah. Bilangan loncat yang ditulis alam. 103, 90, 90, dan seterusnya. 103, kurang 99, sama dengan 4. 99, kurang 95, sama dengan 4. Bilangan loncat yang ditulis nata, 78, dikurang 75, sama dengan 3. 81, dikurang 78, sama dengan 3. Bilangan yang ditulis alam selanjutnya. 95, 91, 87. Bilangan yang ditulis nata selanjutnya. 81, 84, 87. Bilangan yang ditulis sama, sama dengan 87. Kesimpulan. Jadi, bilangan dengan nilai sama yang pertama kali mereka tuliskan adalah 87. Jelas ya? Mudah kan? Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat pelajaran matematika menjadi lebih mudah. Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Andi akan membuat bilangan ratusan dari angka 0, 2, dan 5. Pertanyaannya adalah A. Berapa banyak bilangan ratusan yang dapat dibuat Andi? B. Urutkan bilangan ratusan dari angka 0, 2, dan 5. Pertanyaannya adalah A. Berapa banyak bilangan ratusan yang dapat dibuat Andi? B. Urutkan bilangan tersebut dari yang terkecil. Baik adik-adik, jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Sekarang adik-adik belajar di rumah saja, bersama Pak Ridwan hanya di TVRI. Yuk bantu Kemendikbud menjadikan program belajar dari rumah di TVRI lebih baik dan menyenangkan untuk kamu. Ikuti survei evaluasi program belajar dari rumah di TVRI. Isi survei program belajar dari rumah di tautan berikut. Jangan lupa ajak orang tua dan gurumu juga ya. Ingat selalu untuk mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker jika Anda keluar rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi!